selamat menikmati Nah, gelarnya adalah Wijaya Parakrama Wardana Tiya Kertawijaya Gelar dari Kertawijaya adalah Wijaya Parakrama Wardana Tiya Kertawijaya Nah, berdasarkan Prasasti Waringin Pitu yang berangkat tahun 1447 dinyatakan bahwa Tiya Kertawijaya pernah menjabat atau sebelum menjadi raja dia adalah pejabat Bri Tumapel Bri Tumapel adalah Tumapel adalah Toponim yang sama dengan Singhasari Nah, tampaknya Raja Kertawijaya ini telah mengukuhkan sebuah Dharma dan juga Dharma Sima atau Sima bagi suatu Dharma yaitu bangunan suci yang dikhususkan untuk Paduka 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 Sang Mokta Ring Sunyalaya jadi dikatakan bahwa ada seseorang yang bernama Padara Parameswara yang telah meninggal di Sunyalaya kemudian di kokohkan karma simanya oleh Diyakarta Wijaya pada tahun 1447 menurut Prasasti Waringin Pitu nah kemudian Diyakarta Wijaya pada tahun 1451 dia wafat dan kemudian dicandikan atau didarmakan di Kertawijaya Pura ini kata Pura jadi kalau kita melihat Prasasti-Prasasti Jawa Kuna kata Pura ini seringkali mengandung pengertian sebagai bangunan suci seperti yang kita kenal sekarang Candi tapi ada juga yang menggunakan istilah Dharma atau ada yang menggunakan istilah Bawa Nam tapi kata Candi sendiri tidak populer di dalam Prasasti-Prasasti jadi disitu dikatakan bahwa pendharmaan bagi Kertawijaya adalah diberi nama Kertawijaya Pura jadi kata Pura ini sesinonim gitu ya dengan kata Dharma dengan kata Bawa Nam gitu ya yang berarti sama dengan bangunan suci Candi yang kita kenal sekarang ini sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih